Mesir sama alien itu house guys Kayak gambar gitu doang Dan mungkin ada alat-alatnya Tapi gak di publikasiin ke media guys Ya know lah kenapa Halo internet, it's Nia and welcome back to my channel Kembali lagi nih di channelnya Kurnia Rama Channel yang mempunyai segudang fakta dan informasi menarik di seluruh dunia guys Oke hari ini aku mau ngebahas tentang Ekib, biasanya orang Indonesia disebut Wilayah tersebut adalah Mesir Ya hari ini aku mau ngejelasin tentang hal tersebut Tapi ada sedikit berbeda dari pada Informasi-informasi pada umum juga guys Silahkan saja, so without further ado Let's get start this video Nah seperti yang kita tahu ya guys Mesir itu tuh gak pernah lepas dari yang namanya misteri Ya kan? Dari ukiran-ukiran piramida sendiri Yang menggambarkan tentang majunya sebuah peradaban di jaman tersebut ya guys Serta kayanya Kekayaannya mereka yang sangat-sangat melimpah Jadi ini guys, setelah aku research Searching-searching nih guys Aku namunin suatu fakta yang menarik nih guys Setelah mengejutkan mengenai bumi Fir'aun Ternyata bahan-bahan pembalseman dari Fir'aun Nah bahan-bahan inilah yang dikirim Indonesia Khususnya di Sumatera Dikirimlah dari Indonesia ke Mesir guys Untuk bahan yang digunakan sebagai pembalseman bumi-bumi yang ada kesana guys Wow Gak cuman sampai disitu aja ya guys Fakta menarik yang ada di Mesir nih guys Nah jadi yang sering kita lihat ya guys Kebanyakannya kayak dinasti-dinasti lama gitu kan Benda pada sejarah kuno-kuno dulu itu Hampir semuanya mempunyai bentuk segitiga pada ujung atas gitu ya Kalau gak percaya nih kalian bisa lihat nih nih Dari Mesir bentuknya adalah segitiga Dari Indonesia kita punya candi borobudur dan candi penampanan Itu bentuknya juga segitiga guys Nah gak cuman sampai situ aja nih guys Terus di negara lain juga ada yang bentuknya semua Sama bangunan-bangunan yang didirikan di Mesir guys Nih kalian lihat nih Nah Dari seluruh negara ini mempunyai bentuk bangunan yang hampir sama Dan terkonekting sama Mesir nih guys Lalu ada juga guys Kesamaan-kesamaan lain yang terjadi di dunia nih guys Mulai dari Tuhan yang mereka nih guys Pada saat itu negara Mesir menyembah ya namanya matahari guys Kita bisa lihat simboliknya mereka matahari Matahari selalu ada di atas ya guys Nah coba kita lihat simbolik Tuhan-Tuhan di jaman masa peradaban kuno di negara lain guys Nah disini kita bisa tarik kesimpulan guys Bahwa di jaman dulu itu ya peradaban kuno itu mereka tuh menganut ajaran dan aliran yang sama guys Terbukti dari benda-benda prasejarah Serta bangunan-bangunan arsitektur yang ada di seluruh dunia guys Misteri pembangunan piramida Mesir Selama ini kita selalu dibuat takjub sama penemuan yang ada di Mesir ya guys Mulai dari cara mereka ngebangun piramida yang sangat tinggi tersebut bagaimana caranya Padahal di waktu itu tuh gak ada ya namanya alat-alat yang memadai seperti sekarang ya guys Muncul juga banyak rumor yang mengatakan bahwa disana pernah berkontak dengan yang namanya makhluk alien Dan di salah satu bangunannya juga terdapat sebuah ukiran yang melambangkan seperti piringan UFO guys Langsung dari mikir konspirasi kan Eh tunggu dulu guys Jadi kalau bisa kita lihat perkembangan manusia ya guys Kita bisa lihat dari zamannya Adam Adam itu memiliki tinggi sekitar 900 kaki guys Sekitar 4000 cm dibandingkan dengan manusia yang sekarang guys Kalau kita lihat dari tinggi manusia-manusia zaman lampau itu Gak nutup kemungkinan untuk mereka membuat bangunan setinggi itu dengan sangat rapi guys Karena dia tinggi kan terus batu berat itu Dengan wujud segitu tuh bahwanya ya sama kayak kita ngebawa batu biasa juga di zaman yang sekarang gitu Karena manusia berevolusi dari zaman ke zaman gitu yang tingginya segini jadi segini Jadi kita yang sekarang melihat itu kayaknya itu tuh mustahil banget Padahal kalau untuk tinggi seperti itu ya membuat piramida kayak gitu ya menurutku sih wajar saja Nah terus tentang alien atau piring terbang ini guys Bahwa fakta dari gambar ini tuh sebenarnya adalah cara pemikiran mereka untuk mengembangkan suatu alat Agar mereka bisa berpindah dari tempat ke tempat lain dengan cara yang lebih cepat guys Karena seperti yang kita tahu jaman dulu tuh kan mereka tuh biasanya ngelewatin yang namanya pasir gitu kan Dan itu tuh memakernya lebih lama Pemikiran mereka tuh udah cepet banget Nah di jaman itu tuh mereka tuh sudah bikin sketsa yang seperti itu guys Barulah bermunculan yang namanya kayak pesawat dan lain-lain Jadi misteri tentang hubungan Mesir sama alien itu hoax guys Gambar gitu doang Dan mungkin ada alat-alatnya tapi nggak dipublikasiin ke media guys Dinaulah kenapa Nah guys gimana guys untuk informasi aku yang satu ini guys Jika kalian suka dengan video yang satu ini Jangan lupa untuk klik tombol like-nya Terus subscribe juga Channel aku Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian yang pernah kalian tahu video terbaru dari aku and the last Bye bye Sampai jumpa di episode selanjutnya guys Selamat menikmati